Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa risonet, oke? Just take it easy, dear. Ini hanya prediksi. Buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal, taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's have a look. Apa sih pesannya buat kalian di video kali ini, oke? Oke, Tree of Sword. What's going on? Oke, The Seven of Pentacles, oke? Kemudian di sini aku dapat Page of Cups. Interesting, my dear. Oke, The Six of Pentacles. Actually, ini The Six of Pentacles, tapi kayak aku ngerasa energi The Six of Cups. Oke, let's see. Coba aku shuffle ya. What's going on? Sebentar. Oke, bottom of the deck aku dapat The Hermit. Oke, ini seseorang Virgo. Kemudian aku dapat The Knight of Swords. Dan di sini aku dapat The Ace of Cups. Oke, especially dari kartu, tebaran kartu yang aku dapat, aku ngerasa kayak ada kata-kata, I want to have a new beginning. Oke, ini kayak tampaknya seseorang dari masa lalu, dear. Apa ya? Actually, karena aku dapat The Three of Swords. Ah, Three of Swords. Oke? The Seven of Pentacles. The Six of Pentacles dan The Hermit. Oke? Oke, kayak akhirnya nih, ya. Seseorang dimulai, dia mulai introspeksi diri di sini. Kayak, what's going on? Ada apa dengan hubungan ini? Ada apa dengan dia? Kayak, dia mungkin flashback lagi ke masa lalu. Mungkin dia yang egois. Mungkin dia yang terlalu mementingkan dirinya. Mungkin dia dengan apa ya, semauannya sendiri. Apa ya, ibaratnya kayak keras hati, keras kepalanya yang dia lakukan sendiri gitu loh. Akhirnya dia menyesal. Karena aku lihat di sini kayak, look at this. Kayak ini seorang, ini kucing ya. Tapi kalau The Hermit kan seorang pertapa. Tapi di sini kayak hujan gitu kan. Hujan. Jadi mungkin aku lihat kayak seseorang kesepian, sendirian. Dia kayak, dia cuma punya cahaya di sini. So, mungkin dia sedang berusaha untuk menemukan jalan keluar dari rasa egonya mungkin. Atau mungkin dia berusaha untuk menemukan jalan keluar dan solusi ya. Tapi aku lihat kayak ada yang bakal reach out ke kamu. Ada yang akan mengontak kamu. Mungkin dalam waktu dekat. Atau mungkin ini seseorang yang akan tiba-tiba hadir. Tiba-tiba kayak unexpected dia bakal hubungin kamu lagi. So, especially aku dapat page of cup dan ace of cup. Dia mungkin datang untuk menawarkan hubungan kembali. Dia mungkin datang untuk menawarkan cintanya lagi di situ sama kamu. Atau mungkin datang untuk memulai awal baru dengan kamu. Like, I miss you so much di situ. Oke. So, especially the tree of sword ya. Dia akan bicara. Dia akan komunikasi. Oke. Mungkin seseorang gemini. Libra. Aquarius. Ya, especially dia datang untuk meminta maaf. Kayak, I'm really sorry. Oke. Dari energi the tree of sword. Dia kehilangan. Dia merindukan kamu. So, mungkin aku di sini tuh melihat ada energi pengkhianatan. So, entah mungkin dia menghadirkan orang ketiga. Pihak ketiga. Atau mungkin di sini mungkin bisa egonya juga. Ya. Atau mungkin dalam hubungan ini ada cinta segitiga. Dan mungkin tidak ada kejelasan atau apapun. So, that's why dia datang di sini. Karena aku dapat kayak hujan. Hujan, hujan. So, mungkin musim hujan penting. Atau kayak sendiri gitu loh. Kesepian. Ya, ada yang kesepian tanpa kamu. So, that's why dia akan reach out. Dia butuh kamu. Di situ dia sadar bahwa dia ingin yang terbaik. Dan dia ingin dealing lagi kembali dengan kamu. Di situ. Kayak dealing. Ya, kayak rindu. Kangen. Apalah, apalah. Ya, kayak kepikiran kamu terus. Galau di situ. Kayak minta maaf. So, especially mungkin kamu single mom. Atau dia single mom. Single dad. Atau mungkin kamu single dad. Tapi ada anak di sini, dear. Mungkin kamu pernah menikah sama dia. Mungkin ini sesak masa lalu. Mungkin you're ex partner. Mungkin you're ex spouse. Mungkin dia datang kembali untuk bersiap untuk memulai awal baru dengan kamu di sini. Oke. Kayak aku minta maaf di situ. Tapi coba mungkin aku ambil dulu kartunya ya. Untuk apa yang ingin dia sampaikan. Dan mungkin inisialnya dia. Thank you. Wait a minute. Oke, so let's have a look sebentar. Oke, I could be your hero, baby. Aku bisa menjadi pahlawanmu. Ini kayak nyambung dengan The Six of Pentacles. I don't know why. Tapi mungkin bulan Juni penting. Mungkin seseorang kelahiran akhiran 6, 7, 6, 8, 6, 9, 6, dan seterusnya. Oke. Kemudian love me ya. Dia kayak merindukan cintanya kamu. Makanya di sini aku dapat Ace of Cups. Oke. Kemudian di sini aku dapat time to ground yourself. Ya mungkin dia berusaha untuk akhirnya menemukan dirinya kembali. Dia sadar dengan kesalahannya. Dia ingin memperbaiki semuanya dengan kamu ya. Oke. Have I lost everything? Apakah aku sudah kehilangan segalanya? Di situ, oke. Feel the same way dan reach out. Look at this. Like, oh my god. Never lie to me, dear. Dia akan kontak kamu. Oke. Ada yang akan menghubungi. Reaching out. Dan they are waiting for you. Kayak seseorang di sini kayak menunggu kamu. Atau dia menunggu waktu yang tepat. Karena aku dapat. Apakah aku dapat The Seven of Pentacles ya. Kayak menunggu. Menunggu waktu untuk reach out ke kamu di sana. Oke. Like. Aku ingin bersanding bersama dengan kamu lagi. Like. I'm really sorry di situ. Tapi sebentar. Aku taruh di plastik untuk inisialnya. Kita akan lihat. Ada K. Ada Y. Oke. Oh, your ex. Again. Tadi aku bilang ya. Your ex spouse. Mungkin your ex partner. Mantan ya. Seperti itu. Ada Z. Oke. So, mungkin dia ayah atau ibu dari anaknya kamu. Karena aku melihat kayak ada yang pernah menikah di sini. Ada yang mau rujuk di sini. Ada T. Ada N. Kemudian ada S. Oke. Lalu ada I. Ada U. Ada A. Ada E. Ini foul semua. Ada G. Oke. The last one. Ada D. Oops. Ini jatuh. Oke. So, yep. Oke. So, itu dia mungkin pesannya dia. Yang jelas ada yang bakal reach out di sini. Like. Ya, reach out. Dia akan kontak kamu. Kayak dia kangen di sini. Reaching out ke kamu lagi. Oke. So, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And have a nice day. Bye-bye. Thank you.